Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Budi Santoso Dengan NIM 2206-01-0196 Kelas 2D Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam saya Yusuf Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Dalam mata kuliah manajemen SDM Yang diampu oleh Ibu Ima Sukresi SEMM Dan di video ini saya akan menjelaskan Tentang beberapa materi manajemen SDM Yang sudah dipelajari di satu semester ini Baik untuk materi yang pertama yaitu ada pendahuluan Untuk materi yang kedua ada perencanaan SDM Untuk materi yang ketiga ada seleksi dan rekrutmen Untuk materi yang keempat ada pengembangan SDM Materi yang kelima ada kepuasan kerja Dan materi yang keenam ada kedisiplinan kerja Baik untuk materi yang pertama yaitu ada pendahuluan Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM Merupakan salah satu bidang dari manajemen umum Yang meliputi segi-segi perencanaan Perorganisasian Pelaksanaan dan pengendalian Ada juga istilah dari manajemen Manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan Tentang bagaimana memanage atau mengelola sumber daya manusia Lalu ada tujuan manajemen SDM Yaitu untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan Dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial Apa sih pentingnya manajemen SDM? Untuk yang pertama melakukan analisis jabatan Untuk yang kedua merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan perekrutan calon pekerja Untuk yang ketiga menyeleksi calon pekerja Keempat memberi pengenalan dan pendapatan pada karyawan baru Yang kelima menetapkan upah, gaji, dan kompensasi Untuk yang keenam memberikan intensif dan kesejahteraan Dan yang ketujuh melakukan evaluasi generja Ada beberapa manfaat manajemen SDM dalam perusahaan atau organisasi Untuk yang pertama analisis jabatan atau profesi Untuk yang kedua perancanaan SDM Dan untuk yang ketiga seleksi calon pekerja Untuk yang keempat penilaian kinerja Untuk yang kelima pembinaan karir Dan untuk yang keenam sistem kompensasi Dan ada juga manfaat manajemen SDM untuk karyawan Yang pertama ada rasa aman dan kepuasan dalam bekerja Yang kedua ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja Untuk yang ketiga perlakuan adil dalam bekerja Untuk yang keempat penilaian karya yang objektif Dan untuk yang kelima pembagian kompensasi yang layak Ada beberapa masalah-masalah dalam sumber daya manusia Untuk yang pertama ada masalah eksternal Masalah eksternal terbagi menjadi tiga Yang pertama keragaman budaya dan sikap Untuk yang kedua keragaman melalui imigrasi dan migrasi Dan untuk yang ketiga keragaman dan profesional Masalah-masalah dalam sumber daya manusia yang kedua yaitu Masalah ekonomi global Untuk yang ketiga masalah pemerintah Dan untuk yang keempat masalah organisasi Masalah organisasi terbagi menjadi tiga Untuk yang pertama yaitu ada serikat pekerja Untuk yang kedua sistem informasi Untuk yang ketiga budaya perusahaan dan konflik Untuk masalah-masalah SDM yang kelima yaitu masalah profesional Masalah profesional terbagi menjadi tiga bagian Masalah profesional terbagi menjadi tiga Yang pertama sertifikasi Seperti kompensasi, tunjangan, dan pelatihan dasar Untuk yang kedua ada kebutuhan-kebutuhan profesional lainnya Dan untuk yang ketiga manajemen SDM dalam perspektif Ada beberapa masalah-masalah dalam sumber daya manusia Yang pertama masalah eksternal Masalah eksternal terbagi menjadi tiga Ketama keragaman budaya dan sikap Kedua keragaman melalui imigrasi dan imigran Ketiga keragaman dan profesional Untuk masalah-masalah sumber daya manusia yang kedua yaitu ada Masalah ekonomi global Yang ketiga masalah pemerintah Yang keempat masalah organisasi Masalah organisasi terbagi menjadi tiga Untuk yang pertama serikat pekerja Untuk yang kedua sistem informasi Untuk yang ketiga budaya perusahaan dan konflik Masalah-masalah sumber daya yang kelima yaitu Masalah profesional Untuk yang pertama sertifikasi Contohnya seperti kompensasi, tunjangan, pelatihan, dan pengembangan Untuk yang kedua ada kebutuhan profesional-profesional lain Untuk yang ketiga manajemen SDM dalam perspektif Untuk masalah-masalah sumber daya manusia yang keenam yaitu ada masalah internasional Masalah internasional terbagi menjadi lima Untuk yang pertama masalah keagamaan Untuk yang kedua kesadaran budaya Dan untuk yang ketiga asumsi Untuk yang keempat struktur departemen Dan yang kelima hak tenaga kerja Ada beberapa masalah-masalah sumber daya manusia dalam perusahaan Untuk yang pertama ada persaingan global Yang kedua pengamburan Ketiga tanggung jawab sosial Untuk yang keempat etika Dan untuk yang kelima keragaman dunia kerja Untuk materi yang kedua yaitu ada perencanaan SDM Perencanaan SDM yaitu suatu usaha untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis Dan permintaan suatu organisasi di masa yang akan datang Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM Untuk yang pertama yaitu perubahan demografi Yang kedua perubahan ekonomi Ketiga perubahan teknologi Keempat perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan Dan yang kelima kondisi peraturan dan perundang-undangan Ada beberapa manfaat perencanaan SDM Untuk yang pertama perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik Untuk yang kedua dapat meningkatkan efektivitas kerja Untuk yang ketiga produktivitas dapat lebih ditingkatkan Untuk yang kelima perusahaan memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan Ada pun tujuan perencanaan SDM Yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan Yang kedua untuk menjamin tersediaannya tenaga kerja Untuk masa kini maupun masa depan Yang ketiga untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan dupang tindih Yang keempat untuk mempermudah koordinasi Dan yang kelima untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan Untuk materi yang ketiga yaitu ada rekrutmen dan seleksi Rekrutmen dan seleksi adalah serangkaian aktivitas untuk memikat dan mencari pelamar kerja Dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan Ada pun tujuan rekrutmen yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya Sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan Ada dua cara dalam rekrutmen calon pekerja Untuk yang pertama mencari dari dalam Seperti meminta bantuan kepada karyawan lama Mencari dari arsip pelamar Dan mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan Untuk yang kedua yaitu mencari dari luar Yang pertama memasang iklan lawan pekerjaan Yang kedua menyusun iklan lawan pekerjaan Yang ketiga tetapkan dulu audiensnya Yang keempat rancang isi iklan, ukuran iklan, dan pilihan media Lalu ada seleksi calon Seleksi calon adalah proses memilih dari sekelompok karyawan Yang paling memenuhi kriteria seleksi Untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi perusahaan pada saat ini Tujuan seleksi adalah Untuk mencocokkan pelamar secara benar dengan pekerjaannya Ada tiga dasar seleksi Yang pertama ada analisis jabatan Yang kedua perencanaan SDM Dan yang ketiga recruitment Ada beberapa tahap proses seleksi Untuk yang pertama screening lamaran Untuk yang kedua tes mengisi formulir lamaran Dan untuk yang ketiga tes kemampuan pengetahuan Dan untuk yang keempat pahawancara Apa sih perbedaan recruitment dan seleksi? Untuk recruitment yang pertama yaitu Rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat calon karyawan Kedua, recruitment dapat dikatakan positif Apabila dapat menarik pelamar sebanyak-banyaknya Untuk yang ketiga mendesain ulang syarat jabatan Dan untuk yang keempat Mengisi berlangkau lamaran Untuk seleksi yang pertama Seleksi berkaitan dengan calon karyawan Yang tepat dari kolom pelamar Karena akan berusaha menghilangkan calon karyawan Yang tidak memenuhi syarat Ketiga, mencocokkan informasi dalam berlangkau ramaran Dengan syarat jabatan Untuk yang keempat Kegiatan akhir seleksi adalah penerimaan karyawan Untuk materi yang keempat Yaitu ada pengembangan SDM Pengembangan SDM adalah proses persiapan individu Untuk memikul tanggung jawab yang berlebih Atau lebih tinggi di dalam organisasi Dalam konteks SDM Pengembangan dipandang sebagai Peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan Pengertian dari pendidikan adalah Usaha untuk menyiapkan peserta didik Melalui kegiatan bimbingan Pelajaran Pengajaran Dan pelatihan Dalam ada pengertian dari pelatihan Pelatihan merupakan Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan Dalam pekerjaannya sekarang Atau dalam pekerjaan lain Yang akan dijabatkan segera Ada beberapa tujuan pendidikan Yang pertama Meningkatkan pengetahuan Yang kedua Pengembangan keterampilan Yang ketiga Meningkatkan kualitas dan produktivitas Yang keempat Meningkatkan motivasi dan keterlibatan Dan untuk yang kelima Peningkatan mobilitas karir Ada pun tujuan pelatihan Yang pertama Meningkatkan produktivitas kerja Yang kedua Meningkatkan mutu kerja Yang ketiga Meningkatkan ketepatan Dalam percanaan SDM Untuk yang keempat Meningkatkan moral kerja Dan untuk yang kelima Menunjang pertumbuhan pribadi Lalu ada pun Manfaat pengembangan SDM Manfaat pengembangan SDM Terbagi menjadi dua Yaitu Manfaat untuk organisasi Dan manfaat untuk karyawan Manfaat untuk organisasi Yang pertama Yaitu Yang pertama Yaitu peningkatan produktivitas kerja Dalam organisasi Yang kedua Terwujudnya hubungan serasi Antara atasan dan bawahan Dan yang ketiga Terjadinya proses pengambilan keputusan Yang cepat dan tepat Manfaat untuk karyawan Yang pertama Membantu para pegawai Membuat keputusan yang baik Yang kedua Meningkatkan kemampuan para pekerja Dalam menyelesaikan masalah Dan yang ketiga Timbulnya dorongan dalam diri Para pekerja Untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya Lalu untuk materi yang kelima Yaitu ada kepuasan kerja Kepuasan kerja Mengacu kepada tingkat kepuasan Dan keselarasan Yang dirasakan oleh seorang karyawan Terhadap pekerjaan mereka Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan kerja Faktor yang terkait dengan karyawan Untuk yang pertama Yaitu gaji Yang kedua Penaikan pangkat Yang ketiga Keamanan dan keselamatan Dan yang keempat Pengawas Faktor kepuasan kerja Yang terkait dengan pekerjaannya Untuk yang pertama Kondisi pekerjaannya Untuk yang kedua Lokasi bekerja Untuk yang ketiga Keterampilan Untuk yang keempat Hubungan dalam bekan kerja Dan untuk yang kelima Pekerjaan itu sendiri Dampak dari kepuasan Atau ketidakpuasan kerja Untuk yang pertama Terlihat dari kehadiran Untuk yang kedua Terlihat dari kinerja Untuk yang ketiga Motivasi Untuk yang keempat Konflik Dan untuk yang kelima Yaitu sikap Untuk materi yang keenam Yaitu ada kedisiplinan kerja Kedisiplinan adalah Kesadaran dan kesediaan Semua orang Dalam mentahati Peraturan perusahaan Dan norma-norma Yang berlaku Ada beberapa faktor-faktor Yang mempengaruhi Kedisiplinan kerja Untuk yang pertama Besar kecilnya Pemberian kompensasi Untuk yang kedua Ada atau tidaknya Keteladanan pimpinan Dalam perusahaan Untuk yang ketiga Ada atau tidaknya Aturan pasti Yang dapat dijadikan pegangan Untuk yang keempat Keberanian pemimpin Dalam mengambil tindakan Untuk yang kelima Ada atau tidaknya Pengawasan pimpinan Untuk yang keenam Ada atau tidaknya Perhatian terhadap telewan Untuk yang ketujuh Diciptakan kebiasaan-kebiasaan Yang mendukung Tegaknya disiplin Hal-hal yang menunjang Kedisiplinan Untuk yang pertama Yaitu ancaman Untuk yang kedua Kesejahteraan Untuk yang ketiga Ketegasan Keempat Partisipasi Kelima Tujuan dan kemampuan Dan keenam Keteladanan pimpinan Baik Untuk kesimpulan Dalam manajemen Sumber daya manusia Adalah Akses penting Dalam kesuksesan Organisasi SDM yang terampil Termotivasi Dan berpengetahuan Dapat memberikan Kontribusi yang sangat Signifikan Dalam mencapai Tujuan organisasi Perencanaan Perencanaan sumber daya manusia Yang efektif Melibatkan identifikasi Kebutuhan tenaga kerja Perencanaan rekrutmen Pengambangan karyawan Dan pemeliharaan Sumber daya manusia Yang memadai Untuk memenuhi Kebutuhan organisasi Proses rekrutmen Dan seleksi yang baik Sangat penting Untuk mendapatkan Karyawan yang berkualitas Dan sesuai dengan Kebutuhan organisasi Pendekatan yang baik Meliputi Analisis pekerjaan Pengiklanan posisi Seleksi yang cermat Dan proses wawancara yang efektif Baik teman-teman Hanya segitu saja Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Babi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih